Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kan rawa gak redmi? Yaudah Tepuk kayak gitu kau Nggak? Masuk lagi Tepuk gak apa-apa lagi Tepuk katanya itu Bapak Tau tuh ngincer aku tuh Iya, saya denger-denger katanya Bapak Tau ngincer kamu Gimana kalau lo bisa, kenapa dia bisa ngincer kamu? Ini dengeran netizen ya Oke gak ikhlus kita Saya dapat kabar Assalamualaikum netizen ya Ini saya dapat kabar dari Semua betul sebaru Seseorang Bahwasannya Bapak Tau itu nyari saya Mas Tau belakang disini Tuh Bapak Tau nyari saya Karena Saya itu Membuat Ibunda dia menjadi gila Hilang kesadaran Tuh Gak tahu saya tiba-tiba Jadi apakah Berarti di Bapak Tau itu Benar-benar ngincer kamu Untuk membunuh kamu gitu ya? Kabarnya sih begitu Saya mendapatkan kabar info Beliau itu mencari saya Ingin menghabisi saya Karena apa? Dia Kemarin itu Pada hari Eh tadi pagi ya Sekitar jam Berapa itu kalau masalah saya tadi itu ya? Pulang Rupanya ibunya gila Ada yang melihat Yang membuat gila itu Orang dari Padepokan Yang orangnya besar badannya Ya jadi Saya gak tahu Apakah Parto mau ke Padepokan Apakah dia nanti Mau Oh iya iya Gak tahu lah saya Tau Tapi intinya saya jaga-jaga aja Jadi kamu buat dia tuh menjadi gila loh Kamu buat Sebetulnya bukan saya aja sih Jadi saya menyatukan kekuatan tuh benar saya Indah Dan Kamu punya Indah Menyatukan gitu? Bukan Menyatukan kekuatan gimana maksudnya? Menyatukan kekuatan Ini nih nih pelakunya juga nih Oh master BLS Ini master BLS Jadi Tongkatnya itu Tongkat Tongkatnya itu kita ambil Jadi kita satukan Jadi kita Filmnya ada tongkatnya itu Kita kembalikan ke dia Ketutu suami dia Supaya jadi gila Itu netizen Netizen Banyak yang tahu gak tuh Bahwasannya Maafi bunda parto nya Gila jadi gila Terus? Tapi tersangka utama mas Ranga Nah Memang yang membuat gila saya Yang Menusukkan Tongkat itu ke Badan dia Melemparkan ilmunya dia ke tempat dia tuh Saya Terus? Jadi kalau dibilang saya pelaku utama Ya Tetapi Terus? Terus? Tahunya parto itu saya Padahal kita itu Ada tiga orang kesatria Terus? 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 Maksud? Tuh? Terus? Tahu Terus? Mas BTheF? Tahu Ada Tapu Kami menyatukan ilmu semua loh Jim Kami menyatukan ilmu semua sama dia Pas dikejadian itu Pemahasih gimana? Memang jadi jila gitu Ya gini langsung Hei Rp. Hei Rp. Eh Rp. Hei Rp. Ehi Rp. Ehh Rp. Gitu Merti kok? Apa kemakan ilmu apa gimana? Sebetulnya kita bertiga Gatau lah belas pake ilmu apa, indah pake ilmu apa Yang penting saya pasang wiritan beritan beritan rupanya tiba-tiba dia tuh terpingsan sendiri tongkatnya kami ambil kami satu kekuatan tarik ilmunya semua kami balikkan lagi ilmu dari tongkat itu ke badan dia rupa tiba-tiba sadar jadi gila yang gila mamaknya Mbak Parto ibunya ibu ini namanya namanya ini yang disitu ada berapa orang yang buat dia juga saya masternya itu saya sama master bubun eh master bubun umur bubun kameramen ya indah 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 ya ada indah ada masyarakat saya tiga orang kami kan pertamanya kan yang menemukan itu kan ini siapa indah baru yang kedua masuk saya ya kan baru ketiga master BLS itu pun kami dapat info dari kameramennya indah bosannya kami di tempatnya master apa tempatnya nenek itu bingung Mbak Parto ya udah gila langsung gaskan aja langsung tarik terus keilmuannya cabut langsung dibalikkan pikir-pikir kita-kita mati belanya rupanya tiba-tiba bangun jadi gila terus jadi gila ya langsung seketika jadi gila gitu kita jadi gila gitu mamanya Mbak Mbak Parto ibunya ibunya Mbak Parto ada nggak ada nah denger kabar Bapak kepala lingkungan situ tadi nelpon ke Abba Nasib kan ngelapor dia kemarin bahwasannya Abba Nasib apa sekuri di depan Oh terus dia kasih kabar bahwasannya itu itu parto nyari saya serangga gitu karena katanya Hai saya pelaku utama katanya terus gimana menanggap ya gitu ya santai aja hadapi aja ya misalnya saya tepah mau saya kalah mau saya menang mau saya mati itu udah mungkin takdir Allah gitu kan sudah saya bilang katakan bahwasannya ya kesan tapi diajarkan bilangnya gurus kesan tapi harus takut tapi harus Don gitu Hai terus Hai maksudnya gini lo Master gini loh apa Master Anto hehehe 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 maksudnya itu parto itu mencari saya Apakah dia mencari saya kepada depokan Apakah dia itu mencari saya ketempat ritual dia gitu kalau misalnya saya mau mendatangi dia saya datangi malam ini ataupun nanti nanti malam lah karena rumahnya jauh nah yang kedua kalau misalnya saya ketemu dia ya udah hadapi aja mau mati mau apa yang penting mau misalnya saya wak bewang sama dia ya terserah gitu yang penting nggak yang penting guru saya juga selamat gitu Master BLS mati Master BLS disitu ya enggak enggak ada yang itu bersama-sama kita menghadapinya kok kami bersama-sama menghadapinya kami luang-luang-luangnya tuh caranya tadi gimana bersama-sama menang gitu caranya gimana tadi kami bersama-sama tiga orang tiga kesatria sama satu nenek itu jauh iya terus nyenetnya gimana hai renang-menang pakai basiron itu temenku ternok tepuk tipe ngejirin tapi ini lebih kalau sekarang bahkan parto itu nyembuhnya aja nggak bisa parto itu nyembuhnya nggak bisa alam-alam itu karena Allah yang tahu jadi kalau yang mundia hebat berarti tapi mama sekarang mengajarkan kita semua berarti gak ngaleng-ngaleng iya tetapi makanya saya bingung yang jarang jikiran ada yang punya hebat apalagi yang sering jikiran kan iya tapi Allah Allah ajab Allah itu ajab ya betul ajab iya gak bisa mas rbls ini banyak minta keterangan kamu maksudnya dikrenologi itu mas rbls fungsi kamu disitu itu apa gitu apakah cuman kamu mulai kena ajian apa gitu kalau saya udah tau ajian ini dia kun fayakun ada apa ini gak udah sanalah gak gini iya mas rbls jangan mas rbls gini mas rbls gini capa mas rbls kan kami bertiga membuat ibunya parto tadi pagi gila kami dateng lagi yang gila yang gila ibunya bahasa ini partonya partonya gak ada tadi tapi itu partonya dari kamu berantem aja jem gak jelas kan gak jelas mas rbls saya dalam kantornya gak mau juga kecil kita temen payah makanya kalo kita lepsi buat bukun jadi ini gini ya netizen bukan berkata bahwa mas ranga tidak saya akan hadapi ya karena walaupun dia itu ngincer saya nggak ngincer BLS nggak ngincer Nyi Indah nggak takut gitu kalau tentu dia aja nggak takutnya menghabisi guru saya kok saya harus takut pula dengan dia kalau temen kamu ngincer Nyi Indah gimana kamu takut enggak yakin yakin Hai kamu banyak balik 4juta masnya maksudnya sedikit kali ya itu seadanya apa padahal tanggapan jakep uang itulah itu untuk perut jadi gila jadi kalau memang gila apakah kemungkinan untuk waris itu masih ada ini gini lu ceritanya master saksinya itu kepala lingkungan dekat rumah situ tadi pagi itu nggak tahu saya nggak tahu bahkan partoknya itu sampai mengobati ibunya itu nggak bisa tambah jadi gila ibunya tambah menjadi-jadi disitu dia tuh murka mencari saya gitu dia melihat langsung bahwasannya tuh yang membuat gila itu saya membuat ibunya gila itu saya ya gila betul ini saya tidak takut menjadi pelaku kalau memang kamu itu yang berbuat ya kamu akui saja jangan saya akui tahu kalau kamu berbuat-berbuat jangan kamu diam-diam yang lain nanti ketuduh ini salah satu orang pelaku yang tidak mau menghitungnya bukan gitu saya mengakui saya ikut dengan kamu sebenarnya itu ajab dari Allah nah betul itu ajab dari Allah kan gitu kamu selalu bisa jangan mengejar orang itu mengatakan ini kena ajab dari Allah enggak boleh kamu dahulu ya Allah apa kamu tahu kalau Allah itu menghasilkan dia saya tidak tahu apakah Allah subhanahu wa ta'ala itu memberi ajab apakah saya menghajar dukun itu sampai menjadi gila dari ilmu saya ataupun memang ajab dari Allah subhanahu wa ta'ala itu saya tidak ada yang penting saya katakan dia itu gila bilang tadi katanya yang menghajar dukun itu sampai gila itu kalian bareng-bareng kalau tadi wasa kamu saya menghajar berarti kamu sendiri tidak ada mereka itu dengan terserah netizen itu bikin teremosi cuma memang dia jangan dibaca yang kayak gitu karena itu belum tentu orang Gus gimana Gus makanya diakui ajalah kalau memang yang membuat gila itu udah diakui saya tidak mengakui iya jangan berbelit-belit gitu maksudnya ngomong aja saya yang buat dia gila udah gitu selesai dari tadi kamu kan barusan datang kamu kan barusan datang kamu kan barusan datang kamu kan tidak tahu apa-apa ayo tapi tadi kamu berkata kamu ada nih dari dalam kami pertarungan tidak ada tidak ada membantu kemana coba kamu jangan ngertelur gitu loh saya tidak angkat muka disini iya nah saya tidak angkat muka disini gimana saya kita bisa kita gimana maksudnya sekarang gini waktu kami bunuh Kimojo kamu kemana cuma datang buat canggol gitu adekku pun bisa lebih minum papai sekarang gini saya ditugaskan dimana disuruh guru tuh dimana dulu nah kalau kamu hari lagi dia ditugaskan dimana kamu ditugaskan di pulau ditugaskan di atan mana mungkin petok heleaa kok heleaa kok heleaa ada intinya saya tidak takut kalau mau jadi parto udah gitu aja ya memang kamu nggak takut cuma kamu jangan sesumbar gitu kita kan berbicara masa kamu ngomong sendiri kenapa kamu nggak ngomong kenapa baru kayaknya kenapa kamu juga nggak ngomong depan netizen bahwasannya saya ingin bantu-bantu serangga kamu sembar parto itu merah sini kemana kamu gimana masa berbeda semua mau menjelasin mengumusnya marah-marah gini lho 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 gini jadi kan kami bertiga disana di lokasi kamu yang menjatuhkan berbeda sekalian macem mereka kan 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 tayangnya saya duluan iya berarti kan saya hmm berarti orang main duluan kamu udah ada jadwannya kok tanya kok banyak cerita berarti masa berbeda sini lebih baik masa berbeda saya yang melakukan cuma diam-diam aja gitu nggak mau ditampaiin orang gitu nggak mau ditampaiin orang itu nggak mau sesumber gitu ya berarti orang yang ngomongnya banyak itu sesumber itu berarti dia nggak ngakuin apa-apa gitu kalau ngomong nggak mau ditampai orang nggak usah di itu direkam dan di youtube udah nggak usah itu sama aja netizen melihat itu kan dokumentasi dokumentasi siapa yang melihat banyak kan karena orang itu perlu informasi bukan perlu omongan enggak ada itu semua enggak ada itu semua sekarang saya gini saya cuma melihat aja nanti endingnya gitu kalau misalnya saya bertarung dengan Parto nah saya melihat aja endingnya nggak bisa karena saya ngatur loh yaudah tidak apa-apa gitu karena kamu di wilayah sana mau dimanapun Parto mau saya jumpa Parto saya hadapi gitu mau saya kalah mau saya menang mau saya apa ya itu udah resiko toh maksudnya gini kenapa semenjak kamu megang channel itu kenapa kamu semakin sombong gitu loh iya semua-semua kamu tantangin bahkan bawa-bawa enjual es gitu itu ditantang juga tadi ngadu orangnya sama kamu kamu jangan kayak gitu saya tidak pernah menantang seorang manapun yang ada banyak orang-orang di luar sana yang menantang bes sebutkan aja namanya sebutkan aja jangan toko-toko bilang aja tepes udah nah udah bilang aja jangan kamu bilang kamu Somba Parto yang lain juga membantu kamu membantu doa segala macem ada kita disini itu bersama-sama jadi kita itu tidak ada namanya bla 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 yaudah bersama-sama kamu jangan sesumber lah mending aja DM gitu dimana minggu berapa yang disana sakit ati aku setengah malam minggu Allah udah serabut dia duluan berarti kala tepon temen rekong ya yaudahlah abis itu saya rekong dengan jam tuh jadi beginilah maksud saya masalah pribadi masalah di luar jangan dibawa-bawa kesini iya gak baik udah biar aja netizen udah tau ya kan malah lu udah tau netizen sedangkan kamu sudah punya tenangan netizen tau kau punya tenangan kamu menceritakan kamu cemburu gara-gara cewek lain dibawa sama cowok lain buat temen sendiri gimana lah persen netizen berarti ini kamu gak bisa setia iya ini nama ini channel ini cuma channel untuk ini dia apa entah apa menjatuhkan kamu menjatuhkan siapa ya kan jawab konservasi kasih tau aku dulu karena ini channel ini real loh ini real di channel ini channel ini tuh jadi apa-apa itu real namanya dulu namanya dulu tadi gak ada ini jajah iya eh kok itu gak terusnya kertas apa gak boleh gitu gak boleh gitu itu kertas masa lagi ya masih pakan gue kertas ya kan masa dia terlipat masa dia terlipat digosok ya netizen apa yang bertanya kan netizen kalau sama-sama makan juga gak rata dong masakan apa tuh jangan gaduh-gaduh kalian bikin malup SS Kang Mamas belum selamat lagi aduh mas Rangga itu untuk kamu jangan keras-keras kamu sama temen sendiri gak boleh ngomongin batu-batu itu siapa nanti jen jangan terlaluin lebay kali lah jangan lebay kali ku tengok yang gaduh itu siapa karena ada gaduh gak kami ini gak gaduh kamu ini cuma bercanda tawa lebay kali tuh wah orang itu gak senengnya gini orang berantinya sama-sama kok kamu bilang sendiri-sendiri iya ya sebagian gak seneng lah iya dong kamu salahin mas Terhan sedangkan mas Terhan sedangkan mas Terhan bunuh Kimojo kamu tanya lagi kira-kira Kimojo udah dibunuh bapak kamu datang cuma bawa cangkel 2 biji udah apakah udah hebat gitu membunuh seseorang kan tidak kan ya belum apakah udah hebat buat orang itu gila loh saya tidak tidak hate saya tidak anggar kok kalau saya sombong dari tadi saya sudah live saya sayang abis kamu gila kan di niveasa selesai ibu saya ij ini habis w breakup sebelumnya saya sombong bikinnya kayak gitu tadi udah dilakukan video diuang nah itu tadi kamu kayak gitu diri dilap loh sehe panik vielä lho saya cari kebunannya kamu kita ditanya kaya matur forwhenya gila-gini eh eh agar kayak gitu tadi ayo ya juga semang5 di channel Abanase di channel mana di channel saya dong di channelnya BLS juga sekarang saya tanya sama kalian semua Master gimana strategi kita untuk channel memasarkan ya apakah kita cari orang-orang IT yang betul pinter di dunia marketing internetnya atau gimana menurut masalah kita cari orang yang benar-benar mengenai IT kita bawa kemari yang mudah-mudahan bisa kalau masalah BLS gimana? saya ikut dengan masalah yang sama kalau masalah gimana? orang IT itu maksudnya? maksudnya orang apa? maksudnya yang bisa menyelamatkan cermah mas Karyo? orang PT lagi jadi kita mau cari orang yang berpengalaman di dunia ini orang IT untuk membebaskan channel mas Karyo ini sambarnya kita membebaskan guru kita oh mau menurut kamu gimana? oh i bisa gak colok sekalian eh colok gak menurut kamu gimana menurut kamu? menurut saya kita mencari orang aja yang betul-betul ya mungkin bisa membantu kita saya udah tanya sama eee gundu sama sama reja sana cuma kata dia ada job main di siang malam katanya tapi ini gak bisa hmm ah udah udah reja dia katanya denger denger ini Mbak Akbar masuk sekolah ya hehehe Mbak Akbar orang ini gimana? itu gini oke kita boleh lah sekarang ini masih santai-santai gak apa pas biar gak pening-pening kali kita agak-agak ketal ke TV segini gak apa-apa supaya gak pening kali tapi nanti malam kita harus bener-bener serius saya mau Mas Rahan nanti coba dari area sebelah kiri area sebelah kiri betul yaudah kita ngomong aja enggak itu malah yaudah 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 Master Hans dari area sebelah kiri kamu nanti eee ini siapa? BLS dari area sebelah kanan terus kemana? ha? dari mana saya ha? kayak gitu lah maka orangnya dari ini masih kayaknya kamu dari tengah nanti malam serasa keliwan iya itu salah ngertanya nanti malam serasa keliwannya suntil itu baru cocoknya jadi kanan kiri tengah jadi oh berarti kanan-kanan kiri puter-puter jari di tengah di tengah di tengah apaan? begin loh gelimpang hehehe gak biasanya kalau di tengahnya paling bahaya iya karena kalau di tengah karena dia yang gini dia yang backup kalian sebetulnya siapa? sayangmu karena kamu dalam benteng jina dia yang backup kalian kalian itu Blondor itu bisa mengalahkan sendiri jadi kalian itu butuh bantuan mas BLS yang seperti itu dianggainin itu bagus di tengah jadi kamu jangan mencoba untuk menolak itu gak boleh kayak gitu loh saya gak perlu menolak yang saya pikirkan kenapa dia di tengah gitu kenapa kamu menolak? sementara musuh banyak di kanan kiri ini gini loh berarti kan gak emang dia di tengah berarti kan memang dia aja di tukang ular kita gak tahu gak tahu musuh di kanan kiri kenapa dia di tengah? kenapa dia di tengah? kenapa dia di tengah? dia malah ya ngasih itu kamu kamu menyalahkan saya nah kan kan kamu itu menjatuhkan saya dimana hijen kalau kayak gitu kamu ngomong sama saya mas RG gak menjatuhkan kalau gak jemput Kang Ade maksudnya biar cepat gitu tapi kalau tak sesat eh kalau tak sesat dicegat sama gerombolan dukun yang ada di area sana jadi 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 semuanya perlu dipahami kita akan coba untuk menjelangkan misi kita pertama oke sudah cukup sudah santanya ini waya yang serius untuk menjelangkan kita harus persiapan semalam mesrahan-mesrahan di atas semua kita kalau bisa sholat berjamaah dulu ya dengan doa kamu jangan kebiasaan sholat-sholat yang keluar kenceng tapi gak balik-balik waktu sudah dapat tiga bayi mas RG nah itu waktu sudah dapat tiga bayi dan saya semalam barusan di kamar mandi dengar suara jeritan bayi dimasalah di kamar mandi bawah saya dengar saya dengar saya dengar saya dengar ayah 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 saya pun bingung juga nyari restoran anak bayi anaknya Angga lupanya saya angkat banyak situ semua ngumpul Allahu Akbar ayah Angga ayah Angga gitu makanya itu loh mister Angga tidak sengaja untuk bermaksud membuat membuat ibu parto buat gila tuh tuh dan bergerak dan bergerak master harus langsung sikat saya bersih tuh yang penting sabar master-master kita perlu pikiran bagaimana selamatnya tuh tuh target parto harus mati dulu loh baguslar gila katanya hmm master master kiai tuh gak muncul-muncul nah kayak gak tau kemana jualan di pajak dia kamu jangan seperti itu itu kiai jangan kamu seperti itu marwahnya dimana kiai ini kok malah jualan pajak jualan pajak saya menghargai kamu penghinaan namanya itu enggak saya menghargai kiai tersebut saya menghargai dia saya menghargai dia itu sebagai kiai tapi dia itu kalau bagi saya belum bisa memilih memilah atau mana yang betul-betul sifat yang bagus mana yang cuma memang dimanfaatkan apa hubungannya sama jualan di pajak memang dia sambil jualan pajak kok siapa rumahnya saya ready gini kita buktikan saja di pajak kalau emang tidak ada gimana halal dia tuh jualan jualan madu kamu jangan seperti itu lain kali ya gak boleh kita tuh jaga marwah ibu part ini apa nih ibu part itu tidak gila hanya dia saja ingin menjebak kalian nah berarti kamu menjebak bohong semua kami ya katanya dia gila katanya dia gila apa dia itu gila karena mau nokokin nyibulin kita atau gimana kamu jangan rasa bangga dulu dia tentu gila itu matanya kerja mau kalian ngomong gila mau kalian ngomong terserah kalian karena mereka ini termasuk terpengaruh dari omongannya sekolah ini saya tahu enggak ada termengar enggak ada saya datang di jumlahnya saya enggak perlu bahasa basi dengan kalian yang ngerti orang-orang di dalamnya seperti kamu enggak mau bahasa basi sama kami lagi kamu enggak mau bahasa basi sama kami lagi saya lupa enggak tapi tapi mas'ur apa mana ya dan lu sudah asunt tapi memang ini kita mau cari orang kayak ya bener udah dapet belum belum kita akan coba cari-cari pelan-pelan mudah-mudahan dapet belum ada berkacau ya makanya kita cari pelan-pelan cara kita cari ya semoga kita bisa menemukan orang oke sobat-sobat semuanya kita akan mencoba untuk mencari bantuan orang yang profesional di pengalaman ini di dunia internet untuk mendeteksi channel mama skario ya supaya bisa terambil lagi dan ketika channel itu bisa dideteksi pasti keberadaan dari santri pengharian itu pasti diketahui ya pasti mudah untuk diketahui dan kita gak lupa juga kita tetep istiqomah untuk menyelamatkan guru kita sama mas kario ya berarti emang ibu itu belum gila kan kalau saya juga belum melihat langsung karena yang tadi bilang belum gila katanya kalau saya bilang si ibu itu memang benar-benar licik sih ya karena waktu itu kan yang pertama namu ini ibu itu saya ibu itu iya lalu saya kira ibu itu terus kak terus kamu sombong gitu tentang kamu yang menemukan enggak 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 sombong ya ibu itu ibu itu ibu itu gimana ibu itu gimana ibu itu ibu itu ibu itu mungkin ini dapat saya sampaikan kesimpulannya dari live streaming ini adalah bahwasannya Master Angga mendapatkan simpulasi Master Angga bahwasannya beliau berhasil membuat anak itu gila ya tapi kita belum tahu pasti gilanya tuh gila-gila kenapa disebabkan karena apa dan mengatakan ada juga sebagian belum gila jadi kita tetap cari tahu dulu dan kita akan mencari dari orang yang berpengalaman di bidangnya untuk masalah ini kayak mungkin nanti-nanti dapat saya sampaikan Agro Galam saya Master Jim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh